Jumat malam setidaknya 7.500 penumpang tiba di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Umumnya penumpang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding hari sebelumnya. Sebagai antisipasi lonjakan penumpang, 40 rangkaian kereta tambahan disiapkan pada arus balik lebaran tahun ini. Turun KAKA dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, itu untuk hari biasa sekitar 3.000. Tapi dari dua hari ini mulai kemarin sudah terjadi peningkatan untuk hari kemarin itu sekitar 7.200. Dan hari ini tadi pagi sampai tadi pagi itu terpantau sekitar 7.500 penumpang. Sementara di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat diprediksi puncak arus balik lebaran akan terjadi pada hari minggu esok. Pihak PT KAI telah menyiapkan 12 rangkaian kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Meski demikian masih banyak pemundik yang kesulitan mendapatkan tiket. Tiketnya susah banget, saya harus tunggu di jam 12 malam, harus buka internet. Dan itu kan rebutan kalau buka internetnya kan jadi loadingnya lama. Dan gitu dapat kursinya nggak langsung berderet gitu, jadi pisah-pisah. Lebih lanjut pengelola stasiun juga mengimbau para pemundik dan penumpang untuk menjaga barang bawaan. Dan tetap menjaga kesehatan selama perjalanan mudik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.